Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta MPS dari gereja Alkitab Alasa Saya sebelum memulai, saya akan mengingatkan kembali Dicek fakta, Bapak bukan Allah, Bapak tidak pernah jadi Allah, tidak pernah disembah Tetapi oleh penganut-penganut Nasrani gereja di luar sana Bapak disanjung-sanjung, ditinggikan, dimuliakan, dijadikan Allah, disembah-sembah Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya Yudas 1 ayat 25 Justru dihujat, dinistakan, dihina-hina Cuman jadi anak, cuman jadi putra Ditolak sebagai satu-satunya Allah Cek saja Saya pendeta Henry Tandianta MPS Judulnya begini ya Cungkil mata Penggal tangan dan kaki Beneran apa tidak Di Kristen itu, di Alkitab itu ada Ada perintah Begitu ya Cungkillah matamu Penggalah tanganmu Penggalah kakimu Ini beneran apa enggak ya Ya pasti enggak lah Maksudnya Itu sama saja dengan ini Sama saja dengan Yohanes 6 Ayat 50 sekian 51, 52 gitu ya Atau 53, 54 ya Tubuhku benar-benar makanan Darahku benar-benar minuman Siapa yang makan dagingku Dan minum darahku Akanku bangkitkan pada akhir zaman Itu tubuh beneran Daging beneran apa enggak ya Enggak dong Kalau tubuh beneran Daging beneran ya Kanibal namanya ya Baik kita kembali ke tema Cungkil mata Penggal tangan Penggal kaki Ini ilustrasi dulu ya Atau Sekedar Pengantar dulu Pak Kok sekarang Enggak pernah Menginjil kesana kemari sih Aduh Kaki saya diamputasi Maksudnya Ya sekarang saya Kendaraannya Enggak dikasih Enggak dikasih kendaraan Jadi penggal kaki itu Bisa juga diartikan Kendaraanku Enggak ada sekarang Gitu ya Pak Kok enggak pernah Kotbah lagi tuh Menyampaikan firman Tuhan Aduh Mataku sudah dicungkil Maksudnya Kaca mata Bacaku Sudah enggak ada Atau rusak Dan lain sebagainya Ya Itu maksudnya Pak Kok Sekarang udah enggak Enggak apa Menyampaikan tulisan-tulisan Aduh Tanganku udah dipenggal Maksudnya Udah enggak megang HP Megang laptop Mau nulis Susah Ya Sama Tadi dengan Makan dagingku Minum darahku Ya Saudara yang kerjaannya Maki-maki HPD Ada loh Orang yang Maki-maki HPD Padahal Otaknya Mampet Sorry ya Kayak God Ini enggak paham Kayak begini Cungkil mata Penggal tangan Penggal kaki Maksudnya apa Ya Oke Kalau kita lihat Misalnya Ini kan Sering digagal Pahami Dengan yang namanya Perzinahan Perzinahan Dan penyesatan Itu Dua hal berbeda Matius 5 Ayat 27 Kamu telah Mendengar firman Jangan berzinah Lalu ayat 28 Siapa yang memandang Perempuan Lalu menginginkannya Maksudnya Lihat Cewek langsung Ser Ngerti tau Lebih mudah dipahami tau Itu sudah berzinah Di dalam mati Nah Ayat 29 Ini dipikirnya Masih ngomongin Perzinahan Salah Ya Jika matamu Yang kanan Menyesatkan Engkau Cungkilah Maksudnya Dikiranya Mata ini Jelalatan Lihat cewek Lalu Berzinah Ini enggak Ada hubungannya Dengan Dengan jinah Dilanjutkan Jika tangan Kananmu Menyesatkan Engkau Loh Ternyata ini Bicara penyesatan Jadi Bapak ibu saudara Kalau membaca Matius 5 Itu Satu kelompoknya Ayat 27 28 Itu satu kelompok Begitu 29 30 Ini bicara Penyesatan Bukan perzinahan Yang akan Kita bicarakan Adalah penyesatan Jadi jangan sampai Gagal memahami Matius 5 Ayat 27 Ayat 28 Lalu dikira Ayat 29 Masih ada hubungannya Amat 27 28 Matius 5 Ayat 29 30 Ini bicara Penyesatan Jika matamu Yang Kanan Menyesatkan Engkau Cungkillah Ini sama saja Ada di Matius 18 Ayat 9 Ada di Markus 9 Ayat 7 Mata Cungkill aja Tadi kan saya sudah bilang Enggak dikasih Kasa mata Ini seperti mata Dicungkill ya Kalau Saya ini Plusnya Di atas 2,75 Ya 2,75 Bisa 3 3 oke Ini saya pakai kacamata Plus 3 Tapi saya Saya minus Sama sekali Gak ada Saya kalau nyetir Pakai begini Masih terang Benerang Lihat duit Terang Benerang Gak pak Langsung Ijo Matanya ya Ini saya Plus 3 Yang saya pakai Ini ya Jadi kalau saya Dicungkill matanya Ini sudah Dicungkill matanya Gak bisa baca Saya sama sekali Gak kelihatan Huruf-huruf Ini namanya Dicungkill mata ya Nah Kalau sekarang Matanya dibalikin Makanya Makanya suka bilang Oh Ini opa Para opa Opa Eh tolong dong Cariin mata papi Mata opa Cucuk-cucuk Misalnya siapa itu Tolong matanya opa Dicari Maksudnya Itu kacamata Gitu loh Oke Itu tadi Tentang Cungkill mata Terus Penggal tangan ya Jika tanganmu Menyesatkan engkau Penggalah Itu ada di Di bawahnya ya Matius 5 Ayat 30 Ada juga di Matius 18 Ayat 8 Ada juga di Markus 9 Ayat 43 Ada juga Jika kakimu Mensesatkan engkau Penggalah Ini juga ada Di Markus 9 Ayat 45 Lukas 17 Ayat 1 Yesus berkata 1 dan 2 ya Yesus berkata Kepada murid-muridnya Tidak mungkin Tidak ada penyesatan Tetapi Celakalah Yang mengadakannya Ini juga sama Dengan Matius 18 Ayat 7 Markus 9 Ayat 42 Jadi penyesatan itu Ya Ada yang mengadakannya Yang disuruh Cungkil mata Penggal tangan Penggal kaki Adalah para penyesat Yang menyesatkan Ya Malah paling berat itu Di Markus 9 Ayat 42 Terutama Penyesatan Terhadap Anak-anak Ya Sekolah minggu Tapi disesatkan Ya Ingat baik-baik Terutama penyesatan Terhadap Anak-anak Karena ini Generasi Generasi Penerus kita Kalau itu disesatkan Aduh Benar-benar Nanti satu generasi Sesat ya Makanya Yesus bilang Di Markus 9 Ayat 42 Batu kilangan Taruh leher Tenggelamin ke laut Maksudnya Singkirin aja Orang ini Itu loh Maksudnya ya Jadi Bapak Ibu Saudara Celakalah Yang membuat Penyesatan Ini Cungkil mata Potong tangan Penggal tangan Penggal kaki Taruh batu kilangan Tenggelamin ke laut Ini semua Arti-arti yang Sifatnya adalah Alegori Atau Perumpamaan Atau kiasan Walaupun Yesus Tidak nulis kiasan Kan ini dibuka Pikiran ini Untuk mengerti kitab suci Kecuali Kalau Anda Yang tukang Maki-maki saya Yang mohon maaf Otakmu mampet Kayak Mohon maaf nih Kayak God Ya Mari kita lihat ya Siapakah yang harus Dicungkil mata Ini Ini alegori ya Perumpamaan Atau kiasannya Siapakah yang harus Dicungkil mata Tangannya dipotong Kakinya dipotong Dipenggal Siapa Para penyesat Terutama Anak-anak Siapakah Para penyesat itu Ayo Yang mengajalkan Injil lain Jadi Gini sajalah Udah to the point Umat Nasrani itu penyesat Anda yang masih Menyembah Bapak Itu penyesat Waduh Jadi yang maki-maki Saya penyembah Bapak Betul Tanganmu lah Yang harus dipenggal Kakimu yang harus dipenggal Matamu yang harus dicungkil Karena kamu penyesat Kamu mengajarkan Ke anak-anak Generasi Penerus kita Kamu mengajarkan Teritunggal Itu penyesat Matamu dicungkil Artinya kaca matamu dilepas Tanganmu dipenggal Maksudnya adalah Nggak usah pegang laptop Nggak usah pegang HP Nggak usah pegang Alkitab Dan tanganmu diamputasi Nggak usah jalan Nggak usah dikasih motor Nggak usah dikasih mobil Ngerti? Kamulah yang harus dicungkil matamu Dipenggal tanganmu Dipenggal kakimu Para penyesat Teritunggal Maha sesat Nasrani yang mengajarkan Alah tiga biji Bapak yang bukan Alah Disembah-sembah Sebagai Alah Itu penyesat Yesus berkata Tidak mungkin Tidak ada penyesatan Tapi celak Apa? Celakalah yang Apa sih? Celakalah atau apa kata-kata Tanya ya? Tidak mungkin Tidak ada penyesatan Tetapi celakalah Celakalah yang mengadakannya Ini acak celaka Ini dicungkil mata Kaca mata dilepas Tangan dipenggal Nggak usah pegang HP Nggak usah pegang laptop Nggak usah pegang alkitab Celaka dong Celaka Kaki diamputasi Nggak usah dikasih motor Nggak usah dikasih mobil Terakhir itu Batu kilangan Tenggelamin laut Maksudnya singkirin aja ini orang Singkirinnya kemana? Ke penjara aja Kayak saya Fuden Ibrahim MKC Para penyesat-penyesat Nanti juga mentornya itu NNR dan GL itu Ya Masukin penjara Betul Karena itu para penyesat Singkirin aja Batu kilangan Artinya kan singkirin dari Dari kehidupan Penjarain aja Jadi anda yang mati-mati saya Gara-gara otakmu mampet Kayak got Tidak ngerti apa sih Maksudnya mata dicungkil Tangan dipenggal Kaki dipenggal Apa maksudnya? Ya itu kamu Kamu para penyesat Yang mengadakan penyesatan Mengajarkan Nasrani Tritunggal Alah Tiga Biji Tritunggal Masyusat Kamu ajarkan ke generasi Terutama Anak-anak Ya kalau yang tua-tua Biarinlah sebentar lagi Juga berlalu Generasi anak-anak Coba Sekolah Minggu Coba Kamu ajarin penyesatan Alah Tritunggal Sejak itu Kamu itu batu kilangan Pendelamin ke laut Maksudnya Singkirin aja Penjarain aja Ini orang-orang Kayak gini Ya Ngerti? Itu maksudnya Maksudnya Cungkil mata Penggal tangan Penggal kaki Di dalam Ayat Alkitab ini Bukan berarti Matanya Dipungkil Beneran Nanti Kamu akan terjebak juga Ya Makan dagingku Minum darahku Akanku bangkitkan Ya kanibal Pikiran Dibuka Mengerti Kitab Suci Lukas 24 Ayat 45 Ya Meskipun disitu Tidak ditulis Sebagai alegori Kadang-kadang Yesus dengan jelas Mengatakan Perumpamaan Ya Bapak kiasan Yesus itu juga Tidak ditulis Tidak ditulis Itu Perumpamaan Ya Ditulis kiasan Supaya kita semua ngerti Ya Aku dan Bapak Adalah satu Maksudnya apa Bapak itu kiasanku Siapa lihat aku Lihat Bapak Ya Bapak itu kiasanku Ya Siapa lihat aku Lihat yang mengutus aku Maksudnya Yesus itu pengen tahu Kalau kamu lihat aku Kamu lihat yang mengutus aku Berarti yang mengutus aku Itu juga aku juga Tapi disana Allah Ya Tadi sudah ada penjelasan kita Tentang firman Bersama-sama dengan Allah Ya Jadi clear ya Jadi Bapak Ibu Saudara Sekarang sudah jelas Oh ternyata yang Dicungkil itu Dipotong di penggal tangan Di penggal kaki Dikasih batu kilangan Tenggelamin itu Untuk para Penyesat Siapakah penyesat itu Yaitu orang-orang yang Mengajarkan Injil lain Ya Injil lain itu Bukan Injil Kristus Yesusnya bukan Kristus Yesusnya bukan Allah Yesusnya bukan Tuhan Yesusnya bukan Juru Selamat Yesusnya bukan Satu-satunya Yang duduk di tata surga Yesus bukan Yang disembah Itu yang disebut Injil lain Terkutuk Para penyesat Kembali saya mengingatkan Cek fakta Bapak yang bukan Allah Bapak yang tidak pernah Jadi Allah Bapak yang tidak pernah Disembah Oleh gereja-gereja Tritunggal Di luar sana Ditinggikan Dimuliakan Disanjung-sanjung Setinggi langit Sebagai Allah Sementara Yesus Kristus Yang sudah jelas-jelas Allah Sejak sebelum Segala abad Sekarang Sampai selama-lamanya Yudas 1 ayat 25 Malah Dinesta Malah Dihina Malah Dihujat Direndahkan Cuman sebagai putra Cuman sebagai anak Dan ditolak Sebagai satu-satunya Allah Tetap bersama saya Pendeta Henry Tanjanta MBS Haleluya Amin